Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke video saya Nah kali ini teman-teman saya mau berbagi tips Bagaimana cara masak Kepala ikan Nah ini ada kepala ikan Kepala ikan tenggiri Sumpah ini gede banget Sudah saya bersihin Kemudian ini ada telurnya juga Nah ini saya dapat Dari teman saya Teman saya kasih Soalnya dia juga kebanyakan Jadi dia gak bisa makan Jadi dia kasih saya buat masak Dan ini saya mau masak gulai Kepalanya mau saya gulai Nah ini ada saya gunain santan kental Dan santan encernya Nah disini saya gunain Bumbu gulanya itu bawang merah Bawang putih, cabai merah, kemiri, jahe Kemudian cabai merah Semua bahannya saya haluskan Terus saya pakai daun jeruk Dan daun kunyit Oh iya juga Jangan lupa pakai kunyit Dihaluskan Biar ada kuning-kuningnya Kemudian saya gunain daun salam Beberapa lembar Terus disini Saya ada pakai cabai rawit Secukupnya aja Nah gampang Cuma ini aja Bahan-bahannya Yuk langsung aja kita tumis Bumbunya Ini pertama kali aku masak Kepala ikan tenggiri ini Sebelumnya belum pernah Mau coba juga Rasanya tuh seperti apa Katanya sih Kata teman aku Enak tuh digulai Jadi mau aku gulai Mau coba Oke yuk Kita tumiskan Bumbunya dulu Sampai benar-benar Baru harum dan masak Disini kalau mau gulai ikan Gak usah pakai ketumbar Sama halnya Seperti masa Gulai ayam Ya gak pakai ketumbar juga Tapi kalau kita masak sayur Baru kita gunain ketumbar Kita tumis aja Bumbunya ini Sampai Benar-benar matem Harum Jari ketumbar mentah Baru kemudian kita masukin Ikan tadi Kita masukin Sampai rawitnya Sampai rawitnya Satu-sampai rawitnya Satu-sampai rawitnya Satu-sampai rawitnya Ini asli loh Kepala semua Gak ada dagingnya Kita masukin Ayo Supaya Bumbunya gak kering Gede banget Kepalanya Wah Ini benar-benar Satu kuali Keren Nah Lihat teman-teman Waduh Banyaknya Siapa yang mau makan ini Katanya Mau datang Oh Siapa Oh Oh Ida Tampak Untuk makan Biar Ngabisin Santan Santan Kental Baru Ini ada telurnya Telur lumayan gede Katanya sih Enak dimasak Jadi Aku coba aja Aku masak Teman-teman Sudah mendidih Kita masukin Sudah mendidih Suram Ini ikan Ini ikannya Tadi sebelum Mie masak Kita bersihkan dulu Pake jeruk nipis Supaya apa Supaya bau amis Sama lendir-lendirnya Itu pigi Minggat Jauh Jadi kalau udah Dibersihkan Pake jeruk nipis Bu amisnya Itu hilang Bener-bener hilang Gak tercium Bagi Amis ikannya Dibersihkan Kita kasih Nama didi Kita kasih Royco Sedikit aja Cukupnya Kemudian Kita tambahkan Garam Kemudian kita masukin Gula Sebentar lagi Sudah boleh Kita Masukin Santan Kental Dibersihkan Nah teman-teman Baru lengkuk aja Kita masukin Santan Kental Tadi Yang udah kita Sediain Kita aduk Kita aduk Pelan-pelan Supaya Di rumah Di rumah Di rumah makan Di rumah makan Itu Di warung-warung Pun ada Jual Kepala Ikan Kepala Ikan Nila Ataupun Kepala Ikan Ini Juga Ikan Tanggiri Nah Mungkin Masaknya Juga Sama Sama Hal Seperti Ini Masak Ini Bener-bener Banyak 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 Tunggu Mendidih Baru Kita Cicip Telurnya Jadi Kayak Gini Jadi Apa namanya Kita Buka Sudah Mulai Mendidih Kan Teman-teman Kita Cicip Rasanya Perang Apa Kurang gula Sedikit Agak Terlalu Asin Kalau Gurunya Sudah Pas Sudah Mantap Yuk kita Cicip Lagi Enak Enak Mantap Aromanya Harum Banget Bentar Agak Boleh kita Angkat Teman-teman Soalnya Kalau Daging Ini Si Kepala Ikan Tidak Lama-lama Daging Lembut Bumbu Bumbunya Benar-benar Meresap Ke Daging Oke teman-teman Kita Matikan Aja Ini Ini dia Udah Jadi Biarkan aja Dulu Dikuali Oke ya teman-teman Gini aja Caranya Tips Buat Teman-teman Semua Dari Aku Cara Masak Kepala Ikan Yang Gampang Dan Praktis Nah Makasih ya teman-teman Dan nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga teman-teman Suka Dan Kalau teman-teman Suka Silahkan like And subscribe Video saya Kalau teman-teman Ada saran Silahkan komen Di bawah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh